Pada suatu ketika di mana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam duduk di singgah sana, maka datang satu angin yang cukup besar. Maka bertanya, Nabi Allah Sulaiman, siapakah engkau? Maka dijawab oleh angin tersebut, akulah angin Rihul Ahmar dan aku, bila memasuki rongga anak Edem, maka lumpuh keluar darah dari rongga hidung. Dan apabila aku memasuki otak anak Edem, maka menjadi gilalah anak Edem. Maka diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam supaya membakar angin tersebut, maka berkatalah Rihul Ahmar kepada Nabi Sulaiman alaihi salam bahwa aku kekal sampai hari kiamat tiba, tiada sesiapa yang dapat membinasakan aku melainkan Allah salallahu wa ta'ala. Lalu Rihul Ahmar pun menghilang, diriwayatkan bahwa cucu Nabi Muhammad Sulaiman alaihi salam terkena Rihul Ahmar sehingga keluar darah dari rongga hidungnya. Maka datang malaikat Jibril kepada Nabi Sulaiman alaihi salam dan bertanyalah Nabi kepada Jibril. Maka menghilang sebentar, lalu malaikat Jibril kembali mengajari akan doa Rihul Ahmar kepada Nabi Muhammad Sulaiman alaihi salam. Kemudian dibaca doa tersebut kepada cucunya dan dengan sekejap cucu Rasulullah sembuh dengan serta-merta. Lalu Nabi Muhammad Sulaiman alaihi salam bersabda bahwa barang siapa membaca doa strok doa Rihul Ahmar. Walaupun sekali dalam seumur hidupnya, maka akan dijauhkan dari penyakit angin ahmar atau strok berbagai sumber berikut doa agar dijauhkan dan terhindar dari angin ahmar dan penyakit kronis. Artinya, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari angin merah dan dari darah hitam strok dan dari penyakit berat.